Oke, udah jelas ya. Oke teman-teman semua, jadi lanjutkan lagi, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Novage Brilliance, aku mau tahu dulu dong teman-teman semua di sini, apakah teman-teman semua sudah menggunakan rangkaian skincare dari Novage? Coba boleh dong teman-teman semua di sini, teman-teman tuh ada di poin yang keberapa sih? Apakah di poin A, saya sudah menggunakan rutinitas lengkap Novage dua kali sehari? Atau teman-teman di poin B, yaitu saya menggunakan rutinitas lengkap Novage dari waktu ke waktu, tetapi tidak setiap hari? Atau teman-teman di poin C, saya menggunakan produk Novage satuan, tetapi tidak menggunakan rutinitas lengkapnya? Atau di D, saya belum menggunakan Novage? Coba aku mau tahu, teman-teman semua di sini apakah sudah menggunakan rangkaian skincare Novage? Dan teman-teman ada di poin yang mana sih? A, B, C, atau D? Kalau aku pribadi sudah di A dong, weh, kak Sita sudah di A, oke Yang lainnya apakah sudah di A? Oke, kak Damayani di B, oke waktu ke waktu tetapi tidak setiap hari Kenapa kak Damayani tidak setiap hari? Harus setiap hari dong, biar hasilnya lebih maksimal ya Oke, kak J ini A, kak Leni A juga Oke, banyak juga yang A, tapi masih ada yang B, nggak apa-apa ya teman-teman ya Jadi intinya kita harus rutin ya Menggunakan rangkaian perawatan skincare Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal Karena kalau misalnya kita pakainya hanya jarang-jarang gitu ya Hanya waktu ke waktu aja, tidak setiap hari Nanti teman-teman tidak akan melihat perubahannya Tidak akan melihat hasil yang lebih optimal di kulit wajah kita Makanya harus rutin untuk penggunaan rangkaian skincare Novage sendiri Oke, membahas mengenai rangkaian Novage Menurut teman-teman semua, apakah rangkaian Novage Khususnya untuk Novage Brilliance ini Hanya bisa digunakan untuk kaum wanita Atau kaum pria pun juga bisa menggunakan Coba boleh di sini teman-teman Menurut teman-teman semua, apakah untuk pria juga bisa menggunakan rangkaian Novage Coba, aku mau tahu dong jawaban teman-teman semua Apakah kaum pria juga boleh menggunakan rangkaian Novage Brilliance terbaru ini Keduanya, oke siap kasih Yang lainnya gimana menurut teman-teman semua Apakah hanya kita aja nih kaum wanita yang bisa menggunakan Atau kaum pria juga bisa menggunakan Oke, Kak Herlina bisa Oke, teman-teman semua Ya, betul banget Jadi, teman-teman semua Untuk Novage Brilliance terbaru ini Bisa digunakan untuk wanita maupun pria Karena kenapa kita bisa rekomendasikan juga untuk pria Karena kita tahu kan pria itu Mobilitasnya atau aktivitasnya itu sangat tinggi Apalagi di luar ruangan Apalagi juga untuk pria itu suka olahraga di luar Yang sering terkena keparan sinar matahari Dan untuk kaum pria kulitnya itu sebenarnya jauh lebih sensitif dibanding kita Kayaknya dia kulitnya dua kali lebih tebal Lebih berminyak Dan cenderung lebih mudah membentukkan bintik hitam Atau plek hitam di kulit wajah kita Karena kenapa aktivitas yang sering di luar ruangan Sehingga munculnya bintik gelap itu sangatlah mudah Sehingga untuk rangkaian Novage Brilliance ini Teman-teman bisa rekomendasikan untuk pria maupun wanita Jadi kalau misalnya ada kaum pria yang menanyakan Aku ada masalah flek hitam atau bintik hitam di wajah warna kulit itu tidak merata Teman-teman bisa merekomendasikan untuk produk terbaru ini Oke Jadi intinya nih teman-teman semua Untuk lebih jago menjual rangkaian Skincare Novage Teman-teman lebih mudah menawarkan Skincare Novage Dimulai dari kita dulu Dimulai dari diri kita sendiri dulu ya Jadi teman-teman ketika ada produk baru Novage Brilliance ini Terus teman-teman juga mau duplikasi gitu ya Biar orang lain beli produk Novage Brilliance Dan juga orang lain bisa merasakan hasil yang sama seperti kita Kita juga harus menggunakannya dulu Jadi bukan teman-teman hanya menawarkan saja Tapi teman-teman sendiri tidak menggunakan Itu akan tercuma Jadi dimulai dari diri kita sendiri Karena kenapa untuk rekomendasi pribadi gitu ya Teman-teman sudah pakai produknya Teman-teman bercerita di media sosial Bercerita langsung Itu lebih menang lebih masuk ke customer kita Jadi intinya disini aku juga mengajak teman-teman semua Yuk kita gunakan rangkaian perawatan dari Skincare Novage Untuk memudahkan teman-teman juga menjual rangkaian dari Novage sendiri Karena kenapa Kita tuh bisa dikatakan sebagai Novage ambasadernya juga Kalau kita menggunakan Kita juga aplikasikannya secara rutin Kita sering branding Itu lebih memudahkan kita untuk menjual rangkaian dari Novage itu Jadi setuju ya teman-teman semua ya Kasih lebih nih katanya setuju ya Kita sebagai Novage ambasadernya Jadi sebelum kita menawarkan atau merekomendasikan Kita harus menggunakan Novage para kaya Sehingga dari Novage terlebih dahulu Oke selanjutnya Yuk teman-teman kita main quiz-quizan Yuk quiz-quizan gitu ya Jadi teman-teman semua Biar lebih mudah nih Mbak Fet Kan sekarang Novage-nya lebih lengkap gitu ya Bagaimana ya biar kita mudah merekomendasikan Atau biar nggak salah nih Untuk sesuai kebutuhan kulit customer kita Nah disini aku mau Atau ngajak teman-teman semua Untuk menganalisa kulit ya Menganalisa kulit bersama Biar teman-teman tahu Oh permasalahan ini cocoknya pakai apa Permasalahan ini pakai apa Yuk kita sama-sama analisa kulit bersama Pertama pastinya kulit kita itu Sering terekspos dengan faktor eksternal seperti apa Ini dia Pasti ini teman-teman udah harta banget ya Untuk masalah kulit Itu terjadi seringnya karena faktor eksternal Apa saja sih faktor eksternal seperti cuaca lembab Nah cuaca lembab ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi dehidrasi Kalau kita tidak menggunakan rangkaian skincare Yang kedua ini yang paling musuh utama kita Sebenarnya matahari bagus ya Kalau kita melindungi kulit kita dari sinar matahari Seperti menggunakan rangkaian skincare yang mengandung SPF Tapi kalau kita tidak pernah melindunginya Ya pasti ini kita akan bermasalah dalam kulit wajah kita Setelah warna kulit tidak merata dan muncul bentuk gelap Dan lalu polutan berlebih Nah ini juga bisa menyumbang permasalahan di kulit wajah kita Karena polutan ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi pusam Warna kulit tidak merata juga Atau kulit kita itu pori-porinya tanpa kulit bisa Nah berarti kita harus pandai ini dalam memilih skincare Yaitu kandungannya yang bisa melindungi kulit kita dari Rakyat hal bebas atau polutan berlebih ini Dan yang keempat Nah ini yang pasti untuk kita-kita nih ya Di jaman sekarang yang mungkin teman-teman Kerjanya terlalu larut gitu ya Terlalu malam sehingga waktu istirahatnya kurang cukup Ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi masalah penuaan awal Nah makanya teman-teman yuk kita hindari 4 faktor eksternal ini Agar kulit kita terhindar dari masalah penuaan kulit awal Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kulit yang sehat Yang kembali lagi seperti tadi ya Kita harus mulainya dari diri sendiri Karena sebenarnya untuk mendapatkan kulit yang sehat Kulit yang cantik itu bukan hanya karena faktor genetik aja Tapi dari diri kita sendiri sebanyak 80% Makanya kita harus sadar bahwa perawatan kulit dilakukan sedari gini ya Jangan menunggu kita menjadi masalah terlebih dahulu Selanjutnya 3 faktor apa yang paling penting untuk kita saat ini Coba menurut teman-teman semua Paling penting apa sih yang ada di will ini Menurut teman-teman semua Kalau menurut aku untuk mendapatkan kulit yang sehat adalah Yang pertama pasti kita harus beauty routine Nah itu penting banget ya Beauty routine itu penting banget Karena pastinya dengan kita melakukan perawatan secara rutin Kulit kita tuh terlindungi, terawat Dan juga terhidrasi dengan sempurna Yang kedua menurut aku adalah istirahat yang cukup Apalagi aku ibu anak 2 Kalau aku enggak istirahatnya cukup Udah kelihatan deh menurut aku kayak zombie Nah menurut aku makanya istirahat cukup itu penting banget Dan yang ketiga disini menurut aku adalah nutrisi Penting banget Karena sekarang juga kan musimnya lagi Musim seperti ini ya hujan terus Kalau misalnya kita tidak Apa namanya jaga nutrisi asupan kita Itu juga cepat Kita hanya gampang lelah Atau gampang sakit gitu Maksudnya nutrisi ini penting banget Nah ini menurut aku tiga faktor yang paling penting untuk aku Kalau teman-teman semua faktornya yang mana nih Menurut teman-teman semua yang paling penting Atau menurut teman-teman semua olahraga Ya itu juga oke banget ya Boleh banget Karena olahraga juga selain tubuh kita Menjadi segar, bugar Itu juga mempengaruhi kulit kita menjadi lebih kencang dan juga sehat Atau teman-teman lebih memikirkan perlindungan terhadap Apa pada senar matahari selalu menggunakan sunscreen Ya itu juga boleh Pokoknya disini teman-teman bisa tahu nih Apa sih kebutuhan teman-teman semua Untuk menghindari terjadinya permasalahan kulit di kulit wajah kita Gitu ya Oke dan membahas mengenai Love Age Love Age itu kan adalah rangkaian perawatan Untuk mengatasi tanda-tanda penuaan yang ada di kulit wajah kita Nah sebenarnya penuaan kulit itu sebenarnya ada 12 tanda penuaan Nah biar kita lebih mengenal apa saja sih 12 tanda penuaan kulit Yang pertama adalah tanda awal penuaan Nah tanda awal penuaan nih teman-teman semua yang udah mulai Kita rasakan biasanya di usia 18 hingga 20 tahun ke atas Seperti kulit tampak kusang, pori-pori tampak lebar, tekstur kasar Lalu lanjut ketika kita sering terpapar sinar matahari Teman-teman kurang menggunakan SPF gitu ya Kurang perlindungan terhadap sinar UV Ini bisa menyebabkan warna kulit kita tidak merata Seperti warnanya kemerahan, kekuningan, ataupun keabuan Dan bisa menimbulkan bintik hitam Atau teman-teman kurangnya melakukan perawatan kulit wajah Kurangnya menutrisi kulit wajah Sehingga kulit kita bisa menjadi kendur Ataupun konturnya gitu ya Ketencangan kulitnya itu berkurang Nah ini 12 tanda penuaan ini Yang seiring berjalannya waktu Kita bisa merasakan permasalahan ini di kulit wajah kita Kalau tidak melakukan perawatannya dari sekarang Teman-teman gak mau kan ya Kita di wajah kita itu ada 12 tanda penuaan ini Pasti ini yang sangat ditakutkan dong ya Sama kaum wanita gak mau banget Aduh usianya masih muda Tapi kok udah ada kerutan Seperti diindahi Atau warna kulitnya tidak merata Atau terlihat poli-polinya tampak lebih hebat Nah makanya disini yuk Sama-sama kita analisi Analisa kulit wajah kita Dan apa sih skincare yang cocok untuk kulit wajah kita Nah mengenai analisa kulit wajah Coba disini main tebak-tebakan ya Teman-teman bisa menjawab Apa perangasahan kulitmu yang pertama Misalkan kita mempunyai masalah Lingkar gelap di bawah mata Kita pakai produk apa sih? Coba aku mau tahu Kita pakai produk apa Kalau kita mempunyai under eye wrinkles Punya kerutan di bawah mata Pakai yang mana yuk Atau bingung pakai apa ya mbak Pepe Kalau ada kerutan ya di bawah mata Coba kita buka Pakai apa? Novece Ecolagen Jadi intinya kalau ada masalah kerutan Kita bisa rekomendasikan Dari rakanya Novece Ecolagen Selanjutnya Jika kulit kita tuh udah konturnya berkurang Elasitasnya berkurang Kita pakai apa yuk teman-teman semua Pasti kalau udah sering training Novece Tau banget produknya apa Kita buka apa? Novece Ultimate Lip Wow keren ya teman-teman udah pada hapa semua Lalu untuk masalah pori-pori besar Pakainya apa? Skinnergize Oke Satu lagi Ini pastinya udah bisa jawab banget ya Karena berhubungan dengan produk terbaru kita Di bulan Januari ini Kalau kita punya masalah Hiperpigmentasi Dark spot Retness Yellowish Atau warna kekuningan Atau warna kabuan Di kulit wajah kita Pakainya Novece Brilliance Nah ini dia teman-teman Jadi Ini bisa jadi panduan teman-teman semua Gitu ya Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman Pada saat rekomendasikan ke customer Aduh aku kikut nih Apa jawabnya Kagok gitu ya Bingung gitu ya Nah teman-teman bisa nih bikin listnya disini Echolagen untuk apa Ultimate lift buat apa Skinnergize untuk Nah jadi lebih mudah Nah ini juga sama ya Untuk masalah Garis Halus atau garis kerutan Pakainya apa Skinnergize Terus dashboard pakainya apa Pakain si rangkaian ultimate Brilliance Terus ini kerutan di leher gitu ya Di sekitar dagu dan leher Pakainya apa Echolagen Dan ini untuk kulit yang udah ada Tanda-tanda garis senyuman Tidak tahan Ultimate Gitu ya Jadi mudah banget Jadi teman-teman lebih Oke Selanjutnya Kita bahas untuk produk terbaru nih Bintang utama kita Pagi hari ini Si rangkaian Brilliance Buffet apa sih Istimewa apa yang terbaru Dari Brilliance ini Jadi Vetch Brilliance Set ini Adalah Rangkaian perawatan Yang kunci utamanya Atau klien utamanya Adalah membantu Untuk menyamarkan Tampilan warna kulit Yang tampak tidak merata Seperti bintik hitam Dan hasilnya Teman-teman bisa mendapatkan kulit Menjadi lebih merata Atau tampak lebih serah Selama Dua minggu Dan hasilnya itu 20% Ini udah Uji konsumen Dan manfaat pendukungnya ini Selain untuk membantu Menyamarkan warna kulit Tidak merata Juga bisa membantu Menyamarkan bintik hitam Keren banget ya Teman-teman semua ya Mungkin teman-teman Bingung lalu Apa sih bedanya Sama Rangkaian Novage Bright Sablan Mbak Pep Kalau kita lihat Dari klien utamanya Kalau dulu kan Bright Sablan itu Hasilnya terlihat 12 minggu Tapi Kalau di Novage Brilliance ini Hanya 2 minggu aja Pemakaian rutin Teman-teman bisa Merasakan kulitnya Menjadi Lebih cerah Dan warna kulitnya Lebih merata Lalu warna kulit yang Tidak merata itu Seperti apa sih Mbak Pep Aku dari tadi itu Nggak Nggak Paham deh Maksudnya Seperti apa Nah teman-teman semua Kita bisa loh Melihat Warna kulit asli kita Dalam keadaan Yang habis Dicuci Wajahnya Teman-teman Bercermin Di bawah Sinar yang terang Di bawah lampu yang terang Nanti teman-teman Bisa melihat Apakah warna kulit Teman-teman Sudah merata Biasanya nih Kalau warna kulit Tidak merata Sering terlihat Di bawah mata Itu warnanya abu-abu Dan di bawah Sekitar Apa nih Bawah mata Sekitar sini Ini tuh kayak Ke kuning-kuningan Gitu loh Teman-teman Biasanya di daerah sini Suka kering Warna Apa Tekstur kulitnya Jadi disini Ke kuning-kuningan Dan Biasanya ini Untuk teman-teman semua Yang mungkin Kulitnya tuh tipis Gitu kayak Kelihatan Kurat venanya Itu disininya tuh Memerah Memerah Lalu Warna ke Abu-abuan Dimana ke bawah mata Pasti ya Bawa abu-abuan Atau keungguan Di sini Nah itu tadi Fungsi dari Brilliance ini Dia akan Menyamaratakan Warna-warna Tadi yang tidak Sempurna Sempurna Di sini Warnanya Abu-abu Di sini Kekulingan Di sini Kemerahan Dalam pemakaian Dua minggu ini Warnanya akan Merata Seperti itu Lalu ke Sylvie bertanya Dua minggu ya Tergantung Ke tebal tipisnya Fleck gak sih Ke fleck Oke Kalau masalah fleck Kembali lagi Memang Dilihat dari Tebal tipisnya Si fleck hitam itu Tapi untuk Dua minggunya ini Warna kulit yang Tadi aku jelaskan Di sini Abu-abu Di sini Kuling Di sini Kemerahan Ini akan kelihat Sama ratanya Warnanya Gitu Kok dahi itu Lebih gelap loh Ya Kenapa dahi lebih gelap Biasanya Kayak kita Nyetir mobil Itu kan dia langsung Terpapar Terpapar Selan matahari Makanya cenderung Memang lebih cepat Gelap itu Di bagian dahi Nah untuk Orang-orang yang berhijab Biasanya Bagian kuningnya Itu di Bagian dalam sini Karena kan ketutup Ketutup hijab Di sini Kering Dan jadinya Warna kuning Nah untuk kita Kita yang tidak pakai hijab Kita nyetir Terus juga lupas Tambahkan SPF Di bagian dahi Memang lebih ke gelap Atau kalau dilihat Kayak jadi Pusam Abu-abu Nah nantinya Untuk pemakaian Dua minggu ini Warna tampak Lebih terata Gitu teman-teman Semua untuk Klaim utama Dari Novage Brilliance Ini Nah Lalu Berarti Kak Dina Udah boleh Banget nih Coba Brilliance Karena kalau Misalnya Kak Dina Sebutkan Permatalahannya Masuk banget Di rangkaian Novage Brilliance Ini Lalu Apa sih Mbak Feb Emang yang menyebabkan Kita bisa muncul Binti Kelab Di wajah Ini sih Pasti juga teman-teman Udah memahaminya Banget Bahwa kulit kita itu Ada yang namanya Melanin Apa sih Melanin itu Jadi Melanin itu Seperti SPF Alami pada kulit kita Dan merupakan bagian Dari perlindungan Alami kulit Jadi Si melanin ini Dia ada di Apa namanya Atas Perlukaan kulit Gitu ya Dan Melanin ini Bisa berlebih Untuk produksinya Tergantung Bagaimana Kita Melindungi Si kulit kita Dia bisa Apa namanya Bisa Ukurannya Pas Atau dalam artian Produksinya Tidak berlebih Kalau kita memang Merawatnya Seperti Tidak terlalu sering Terkena sinar matahari Atau selalu Menggunakan SPF Sunscreen Setiap keluar rumah Selalu melindungi kulit kita Dari sinar matahari Menggunakan topi Kayung Sehingga produksinya Tetap aman Tapi kalau kita Terus menerus Terkena sinar matahari Sehingga Si melanocid Si melanin Dia kan Produksinya Semakin banyak Kayak di gambar Produksinya Semakin banyak Sehingga Dia nanti Ketika Produksinya Semakin banyak Dia akan Naik ke Permukaan Kulit wajah kita Gitu teman-teman Semua Jadi intinya Kalau kita sering Terkena sinar matahari Polutan Atau polusi Perubahan hormon Kulit bergerawat Ini bisa menyebabkan Masalah bintik gelap Di kulit wajah kita Lalu bagaimana Mbak Feb nih Biar gak bintik gelap Aku takut banget Kita harus Gunakan Rakaian Novage Brilliance Ini Kalau memang Teman-teman ingin Fokus Mengatasi Warna kulit Apak lebih merata Dan juga Menyamarkan bintik gelap Di wajah kita Produknya Ada apa saja Untuk Rakaian Novage Brilliance Ini sama ya Jadi Novage Brilliance Ini adalah Rakaian satu set Yang lengkap banget Untuk pembersihnya Sama Disini ada Novage Supreme Cleansing Gel Disini manfaatnya Two-in-one Pembersih plus toner Formula nya tanpa sabun Dan juga alkohol Jadi dia fungsinya Menenangkan kulit Dan juga membuat kulit kita Tampak lebih segar Dan juga lebih kenyal Lalu disini ada Eye Creamnya Nah Eye Creamnya disini Dia mempunyai Kandungan Report Hypo Cell Apa sih ini Jadi untuk kandungannya Dia berfungsi untuk Membantu Menyamarkan Lingkungan lingkar hitam Yang tadi aku bilang Biasanya untuk Warna tidak Mata itu Atau warna Keabuan Seringnya ada Di bawah mata Di bawah mata Di bawah mata Itu kan Sudahnya warnanya Kusum atau keabuan Nah Dengan kandungan Si Report Hypo Cell Ini Membantu Untuk menyamarkan Lingkaran hitam Dan juga Membantu Mengatasi Kantung mata Atau kita sebutnya Mata panda Jadi dengan kandungan Si Report Hypo Cell Terus juga ada Kandungan Bright Eye Kompleksnya Musterizer Kompleksnya Selain untuk Mengatasi Mata Yang Apa namanya Panda Atau kusam Dia juga Membantu Melembabkan Kulit di bawah Mata Biasanya Kalau kulit Di bawah Mata Itu Suka Kering Suka Kurang Kelembabkan Dengan kandungan Ini Membantu Lebih Melembabkan Kandungannya Gak susah Namanya Harus dihafal Udah Kakak Sylvie Daripada Kak Sylvie Bingung-bingung Nama kandungannya Terlalu Apa namanya Susah Untuk Dihafalkan Lebih Baik Kak Sylvie Hapalkan Nampaannya Aja Ini Gak jelasin Gini Eye cream Bisa Ngetasi Masalah Mata Panda Kamu Warna Kusam Di bawah Mata Warna Warna Gelap Membantu Melembabkan Area Kulit Bawah Mata Biasanya Area Bawah Mata Kering Suka Kurang Lembab Dengan Menggunakan Eye cream Noves Brilliance Ini Teknologi Boleh Langsung Ke Fungsi Klamanya Bagus Eye cream Beda Dari Echolagen Jadi Sebenarnya Semua Eye cream Dari Noves Sama Sama Bagus Bagus Atau Tidak Kembali Lagi Ke Kebutuhan Kulit Seperti Apa Kalau Mungkin Kita Meraskakan Oh Ini Benar-benar Ada Dibutuhkan Di kulit Kita Berarti Tepung Saja Prolisi Noves Brilliance Ini Oke Nanti Ini Masih Materi Sementara Silvia Nanti Kalau Cantik Banget Untuk Materinya Akan Aku Share Tuk Kasita Oke Untuk Eye cream Dia Bukan Roll On Dia Cuk Ini Jadi Dia Dikuarkan Ini Seperti Ini Teksturnya Seperti Apa Kalau Aku Coba Tadi Aku Sudah Sedikit Coba Jadi Tekstur Dari Semua Rangkaian Brilliance Ini Lebih Light Lebih Light Maksudnya Teksturnya Tidak Terlalu Berminyak Jadi Kayak Apa Dibilang Cair Bukan Cair Juga Tapi Teksturnya Lebih Mudah Mereset Tidak Terlalu Pekat Kental Untuk Rangkaian Eye cream Nanti Kita Lihat Serumnya Seperti Apa Serumnya Seperti Apa Serumnya Yang Kita Serum Ini Rangkaian Yang Paling Penting Di Dalam Rangkaian Skin Set Yang Harus Kita Gunakan Dan Kandungan Skin Tone Regulator Teknologi Membantu Merawat Warna Kulit Meratakan Warna Kulit Dan Kandungan Haloronic Acid Yang Kandungan Ini Untuk Membantu Melampatkan Kulit Dan Selain Kandungan Kohon Kandela Teksturnya Seperti Apa Kita Lihat Tadi Aku Sudah Tepesin Untuk Tekstur Dari Serum Ini Sama Jadi Serum Itu Lebih Light Gitu Loh Teman Semua Jadi Kalau Aku Bilang Ini Pasti Kalau Dipakai Di Kulit Wajah Itu Dia Langsung Ini Meresap Karena Nggak Ngerasa Berminyak Banyak Lebih Cair Jadi Teman Teman Kulitnya Isinya Padat Nggak Cair Iya Benar Lebih Bagus Yang Ini Atau Bright Sublime Jadi Ini Penyempurnaan Dari Produk Kulit Sabel Menurut Aku Bagusan Ini Karena Nanti Kita Lihat Di Dye Krim Ada Perbedaan Dye Krim Dan Ini Teksturnya Ini Menurut Aku Cocok Untuk Kulit Kita Apalagi Kulit Orang Indonesia Banyak Kombinasi Dan Berminyak Jadi Tekstur Tekstur Seperti Ini Mudah Meresap Di Kulit Jadi Nggak Ngerasa Lengket Atau Berminyak Di Kulit Kita Iya Betul Kan Lina Langsung Meresap Di Kulit Wajah Kita Oke Sekarang Kita Masuk Deklinya Ini Deklinya Ini Yang Aku Suka Banyak Aku Udah Coba Teksturnya Seperti Apa Rasanya Seperti Apa Deklinya Beda Sama Si Bright Sublime Bright Sublime Deklinya Deklinya Dijar Seperti Seperti Di Sedangkan Si Brilliance Di Cip Gini Lalu Apa Ada Bedanya Mbak Fab Kalau Ditanya Bedanya Kalau Lihat Dengan Kandungannya Memang Beda Kalau Dulu Nanti Kita Lihat Ada Table Perbedaan Bright Sublime Dengan Si Brilliance Pastinya Perbedaan Utama Yang Kita Lihat Disini Adalah SPF SPF Keren Banget Jadi Teman Teman Dari Rumah Anak Sekolah Kekantor Itu Oke Banget Dengan SPF 30 Lalu Bagaimana Untuk Teksturnya Biasanya Kalau SPF Tinggi Teksturnya Berminyak 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 Coba Kita Lihat Apakah Sama Teksturnya Light Sama Teksturnya Light Kalau Kubilang Teksturnya Kalau Teman Teman Pernah Pake Novage day silk, ya tahu ya teksturnya sama sama banget kayak day silk, jadi kayak lebih oh ya lebih cepat meresap gitu, dia gak terlalu berminyak, gak terlalu pekat banget jadi enak masuk ke kulit wajah kita terus, oh iya nah ini besar nah kayak gini, karena SPFnya tinggi, biasanya kan memang kalau produk yang SPFnya tinggi kan memang dia lebih di kulit tuh kayak ada warna putih-putihnya ini ya, karena kan ini kayak sunscreennya gitu ya, lebih putih ya warna tapi, dia tuh gak lengket, gak berminyak lebih cepat meresap ke kulit wajah ini day creamnya oke banget, jadi teman-teman yang takut, gak pep aku kulitnya berminyak, cocok gak jerawatan gak buka, karena ini teksturnya light, lebih cepat meresap ke kulit wajah kita, lalu night creamnya oke, Kak Sylvie, Kak Fep ini SPF 30 ditambah day silk, SPF 50, apakah aman? Aman, jadi kalau misalnya Kak Sylvie, mau ada aktivitas seharian di luar ruangan boleh banget ditambahkan apa namanya, sunscreen gitu ya si day silk, atau kalau misalnya Kak Sylvie, cuma di kantor aja, di rumah aja gitu dengan menggunakan SPF 30 dari day creamnya juga lebih cukup gitu, jadi kembali lagi apakah perlu ditambahkan sunscreen sesuaikan dengan kegiatan kita aktivitas kita, kalau hanya di dalam ruangan aja gak usah ditambahkan, boleh tapi kalau misalnya teman-teman, wah hari ini aku ada aktivitas outdoor nih, wajib ditambahkan gitu ya, jadi jadi, kita makan atau tidak tergantung apa namanya, dari aktivitas kita ada wanginya gak, Kak? oke, harum ada harum ada harumnya tuh lebih, kembali lagi semuanya tuh lebih light gitu, untuk teksturnya, harumnya juga harumnya tuh ya gak penyegrak gitu loh, Kak harumnya tuh lembut banget kita cium gitu ya kita rasakan, dan wanginya harum-harum seger kayak aroma bunga gitu aroma skincare bunga gitu lah teman-teman semua, pokoknya Kak Damai ini harus banget coba untuk si bergabung yang segini oke iya, kalau cuma masak-masak aja sih Kak Fitri gak usah ya walaupun kena uang gitu, ini kan udah SPF-nya 30 ya jadi cukup untuk aktivitas harian kita kalau Kak Fitri baru mau keluar nih misalnya nanti siang ada acara gitu ya oke, kita lanjut dulu ya baru sesi tanya jawab, mungkin teman-teman udah udah mulai penasaran nih mau lihat lagi, mau nanya lagi untuk pertanyaan lainnya nanti kita selesaikan dulu untuk materi ini oke, tadi udah day cream night creamnya sama, dia ada kandungan moisturizer low complex, jadi ini untuk mengunci kelembapan kulit wajah kita pada saat kita istirahat dan ada kandungan Vita Bright Technology yang mengandung niacinamide yang artinya melembabkan dan juga dia melembabkan untuk memberikan kulit tampak lebih cerah gitu untuk produknya ini dan pastinya dalam rangkaian skincare set teman-teman akan merasakan hasilnya kalau teman-teman pakai satu rangkaian hasilnya akan tujuh kali lebih baik karena ini udah di uji secara klinis bukan katanya-katanya ya tapi memang udah di uji secara klinis udah di uji secara konsumen kalau teman-teman mau mendapatkan hasil lebih optimal, teman-teman harus pakai satu rangkaian skincare set mau veg, tidak bisa misal satu aja cara pakenya seperti apa? tadi ya, untuk pembersih kita udah bahaskan luannya seperti biasa, bersihkan dulu wajahnya luangkan si pembersihnya lalu kita pijat-pijat lembut hampir sama kayak ke rangkaian skinnerges ataupun ekologin yang sebelumnya udah aku dijelaskan eye cream seperti apa? ingat, selalu pake jari manis taruh tiga titik pijat-pijat lembut cukup sampai ujung mata aja seperti ini di tep-tep lalu serum gimana? luangkan dua tetes si serumnya boleh dipijat-pijat dulu di sana lalu pijat ke atas seperti ini ikuti arahan tanah si apa, gambar ini ya ke atas seperti ini lalu pelombaknya seperti apa? sama, taruh tangan dulu lalu pijat-pijat ke atas gitu nah ini teman-teman gunakan sehari dua kali pagi dan juga malam hari oke selanjutnya kita lihat nah teman-teman semua ini dia perbedaan dari rangkaian black sublime dengan brilliance mungkin teman-teman tadi tanya mbak bagusan mana nih bright sublime sama brilliance kalau kita lihat dari teknologi dan hasil di kulit wajahnya memang ini lebih penyempurnaannya dari rangkaian bright sublime keduanya sama-sama bagus tapi brilliance itu lebih disempurnakan khasnya lebih baik lagi teknologinya apa sih bright sublime teknologinya adalah multi-bright teknologi yang membantu menyemarkan kebentuknya bintik hitam di wajah nah brilliance ini ada kandungan skin tone regulator ini fungsinya adalah untuk menyamarkan tiga perubahan warna kulit merahan, kuning, abu-abu dan juga mengatasi misalnya bintik hitam pythosel ekstraknya disini ada kandungan dari galenia pythosel untuk bright sublime ini kita lihat dia membantu untuk mengatasi kerutan pada kulit yang akan hasilnya tampak bersama sedangkan si brilliance ini kita lihat tadi ada kandungan dari eye cream-nya terus serum-nya ada di rangkaian moisturizer-nya juga si report pythosel ekstrak ini nah ini fungsinya untuk memelihara kulit dari stres jadi kan kalau kulit stres itu kan yang kemarin kita pernah bahas di rangkaian skinnergize kulitnya itu kelihatan kusam kurang segar kurang ingat nah dengan menggunakan rangkaian brilliance ini dengan kandungan si report pythosel ekstraknya ini kulitnya terlihat lebih segar lebih bercahaya lebih segar lalu eye cream-nya apa eye cream dari bright supply ini membantu merawat contour atau ketencangan kulit di bawah mata dan membuat kulit bawah mata tampak lebih bercahaya nah di eye cream-nya brilliance lebih lengkap lagi untuk kandungannya bukan hanya satu kandungan tapi ada dua kandungan misalnya ada moisturizer moisturizer air complex merawat kelembapan serta menutrisi kulit yang tadi aku bilang di bawah mata ini lebih mudah cenderung kulitnya kering sehingga menjadi abu-abu dan juga kekuningan untuk warna kulit di bawah mata serta disini ada kandungan bright eye complex di formulasikan untuk kulit mata kita tampak lebih segar lebih cerah terlihatnya jadi lebih lebih sempurna lebih komplit kan ya di rakyat lalu serum-nya apa nih Mbak Feb untuk perbedaan kandungannya kalau di bright supply hanya ada satu kandungan hypoxic acid dan membantu untuk kulit tampak lebih lembut nah kalau kita lihat di brilliance lebih lengkap lagi ada hyaluronic acid teksturnya ringan mudah meresap di kulit sampai melapisi ke lapisan kulit epidermis kita ya jadi dia bukan hanya merawat si skin barrier tapi juga bisa meresap ke lapisan epidermis lalu disini langitnya kandungan dari musurizer triplenis complex dan ekstrak alami dari pohon candela yang membantu menenangkan kulit nah pada saat pakai serum kulit-kulit yang tadi terasa kayak kering kulit-kulit yang terasa kurang kenyal penang-membab ini terasa lebih tenang lebih kenyal dan juga lebih lembab dengan menggunakan si serumnya day cream-nya SPF dari sublet hanya 20 brilliance ada SPF 30 ditambah lagi ada musurizer complex dan juga city silk yang tadi melindungi kulit kita dari sinar UV polutan karena kan tadi kita sudah bahas faktor eksternal apa yang bisa menyebabkan masalah binti kita atau orang kulit tidak merata polutan sinar matahari dan juga tadi faktor hormonal nah dengan dengan kandungan si musurizer compact dan juga city silk ini jadi mengingungi banget untuk kulit kita pada saat aktivitas di siang hari ad cream-nya seperti apa berarti sahabatnya hanya ada ginkgo klakonite disini ada kandungan musurizer log teknologi dan juga vita bright teknologi jadi intinya kalau kita baca disini kandungannya lebih ke kandungan bright gitu ya untuk membantu mencerahkan warna kulit yang kurang tampak berada di kulit kita gitu teman-teman semua jadi poin-poin pentingnya apa sih Mbak Feb untuk novice brilliance ini intinya adalah novice brilliance membuat menyamarkan tampilan warna kulit yang tampak tidak merata seperti bintik hitam hingga 20% jadi kalau teman-teman ada bintik hitam bekas cerawat dia bisa tersamarkan selama 2 minggu sebanyak 20% lalu hasilnya akan lebih baik 7 kali lebih baik kalau teman-teman pakai 1 set dan teman-teman untuk hasil terbaik teman-teman bisa melihat hasilnya teman-teman harus bikin before after kita tidak bisa tebak-tebak oh ini sudah pakai ke hari ketiga kulitnya enak sih gitu ya tapi enaknya cerahnya kulit wajah itu kan tidak bisa digambarkan kalau kita tidak ada foto makanya di sini teman-teman kalau ingin menggunakan rangkaian skincare baru ingin melihat hasilnya jangan lupa foto before dan afternya jadi pada saat teman-teman afternya inilah waktunya teman-teman bisa memberikan testimoni dan ini juga membuka peluang untuk menjual rangkaian skincare set dari Novage jadi jangan males untuk bikin before after dari hari pertama sampai hari ke-14 karena kan di sini uji konsumennya adalah 2 minggu nah membahas tentang before after jangan lupa nih teman-teman semua kita punya challenge ya kita punya tantangan untuk teman-teman semua menggunakan skincare selama 14 hari menggunakan Novage Billions jadi teman-teman yang ingin mencoba rangkaian Novage Billions ini yuk kita bikin before afternya dari hari pertama sampai hari ke-14 teman-teman bikin before afternya dan ikuti challenge ini hadiahnya oke banget apa sih hadiahnya hadiahnya ini teman-teman semua teman-teman bisa memenangkan untuk hadiahnya itu adalah skincare mini fridge LED kapasitas 8 liter ini adalah apa namanya tempat container gitu untuk menaruh skincare kita jadi biar lebih rapi nih di meja reaksi kita biar lebih tertata dan teman-teman juga lebih mudah untuk mengambil atau menggunakan adiah skincare kita ini kapasitasnya 8 liter jadi mode satu sesi rangkaian skincare Novage ini lalu peserta dilarang mengedit foto ya teman-teman menggunakan filter jadi intinya teman-teman diwajibkan foto before after dan tidak boleh di edit fotonya terus teman-teman periode ini 5 Januari sampai 10 Februari 2002 pemenang akan diumumkan pada minggu akhir bulan di Februari dan di Instagram Story kita akan memilih 4 orang pemenang per wilayah jadi WJK diambil 4 East Etra Java diambil 4 Rumah Pua diambil 4 dan untuk Bali Medan diambil 4 kesempatan WJK banyak nih 4 orang ya teman-teman jadi yuk kita berikutin challenge ini kita cobain untuk produk ini sambil kita beri untuk produknya oke teman-teman semua untuk materinya sudah selesai gimana nih teman-teman semua apakah tertarik untuk mencoba rakaian Ovech Brilliant sebaru ini teman-teman yang skincare udah habis sebelumnya ekologen atau skinner jenis boleh langsung coba rakaian brilliance ini aku sih penasaran banget kebetulan aku tinggal menunggu krim malam skincare jenis aku udah mau habis aku udah habis aku mau coba rakaian brilliance ini dan aku juga nanti akan bikin before after biar teman-teman bisa merasakan perbedaan biar aku juga bisa merasakan perbedaannya dan aku akan bercerita ke teman-teman semua apa perbedaan yang aku rasakan di kulit wajahku seperti itu oke sekarang kita masuk untuk sesi tanya jawab teman-teman yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komen boleh mengenai rangkaian brilliance ini atau teman-teman masih mau apa namanya bertanya-tanya tentang skincare boleh kan oke pertanyaan pertama dari kaseitaka kulit di sekitar bibir itu kan halus juga kayak di bawah boleh dikenain kalau pakai krim atau serum enggak boleh jadi di sekitar sini ya kaseitaka ya di sini kan sensitif juga yang maksudnya apa namanya halus gitu sama seperti di bawah mata jadi di sini boleh banget pakai serum atau kalau misalnya kasih tata teman-teman semua lagi ngerasain oh di sekitar sini ini biasanya kan di bagian-bagian saya suka kering atau di bagian sini suka kering boleh pakai eye cream yang sebelumnya aku pernah apa namanya ajarin berwarna eye cream itu boleh dipakai di bawah mata dan juga boleh dipakai di sekitar kulit yang kering misalnya di ujung-ujung hidung di bagian bibir kering itu boleh jadi enggak apa-apa ya kasih tayah dipakai kan krim ataupun serum pakai eye cream juga boleh seperti gift eye cream boleh dipakai di bibir ya mbak iya jadi pakai juga jangan tebal-tebal ditaruh di hizungi jari dulu gitu ya terus di tap-tap disini sama disini kalau misalnya memang ngerasa kering untuk bagian kulit seperti itu ada pertanyaan lagi nih kak dari Katie Caroline mau tanya dong kak skincare untuk usia lanjut itu cocoknya apa ya kak oke terus skincare usia lanjut usia lanjutnya ini maksudnya untuk masalah penuhan kulitnya apa seperti tadi kita udah main analisa kulit ya kalau misalnya aku enggak tahu ini usia lanjutnya terlihatnya kulitnya seperti apa kalau misalnya memang tadi adanya misalnya adanya ini garis-garis senyuman kulitnya kendur boleh sih ultimetry atau adanya masalah kerutan boleh kolagen jadi kembali lagi bukan masalah usia lanjut tapi dilihat nih lebih ke penuhan kulitnya seperti apa kak Candy gitu ya nanti kalau kak Candy udah tahu kalau masalah kulitnya mbak ini lebih ke kerutan berarti pilihnya kolagen enggak ini lebih ke warna kulit tidak merata ke nokia cipri atau kulitnya udah kendur nih kurang kenyal kurang lembab boleh ke ultimetry gitu ya kak Candy ya jadi lebih spesifik lagi analisa kulitnya seperti apa untuk penuhannya seperti itu oke pertanyaan berikutnya dari kak bulan kalau kelopak mata gimana kak kelopak mata ini pertanyaan apa ya yang penjelasan apa coba kak Damayani mungkin tadi aku lagi ngejelasin apa kak Damayani bertanya boleh dijelasin lagi ya pertanyaannya oke lanjut kak kak Helina lanjut yang kak Helina Dewi dulu kak kalau make up gak boleh dibawa tidur kalau tidur siang gimana kalau tidur siang tidur maksudnya ini masih kerja terus ketiduran atau tidur siang di rumah kalau misalnya oh aku lagi kerja tapi kan kulit muka aku kan lagi bermake up terus aku tidur satu jam aja boleh gak sih ya boleh banget tidurnya cuma sebentar cuma nyagerin mata satu jam aja itu boleh banget tapi kalau memang kakak di rumah dari pagi hingga sore hari terus mau tidur siang yang lama mendingan make upnya dihapus karena kan lebih bagus kondisi kulit kita itu tidak bermake up lebih baik pakai skincare aja tapi kalau memang ini lagi di kantor Mbak Feb masa aku harus hapus make up ya gak usah di kantor tidurnya juga gak lama-lama kalau di rumah harus dihapus sebaiknya biar menghindari terjadinya komedo di kulit wajah kita itu ya tidur lanjut dari Kalisa kalau kulit sensitif pakai skincare apa kak sebelumnya belum pernah pakai perawatan sama sekali karena kulitnya sensitif kulit sensitif disini mungkin kulitnya kemerahan kulitnya tuh gampang terasa kering saking keringnya jadi terasa gatal tadi ada yang konsultasi juga sama aku Mbak kulit aku sensitif banget kulitnya terasa kering saking keringnya terasa gatal dan juga mengerah kalau kondisi-kondisi kulit seperti ini lebih baik fokus pakai basis skincare dulu kita ada namanya basis skincare dari Love Nature Goji Berry Out kebetulan di bulan Januari ini lagi promo itu untuk rangkaian dari masker dan juga perembangnya lagi promo jadi boleh pakai Love Nature Goji Berry Out yang warnanya pink coba dibuka meet again itu lagi promo jadi pakai basis skincare dulu baru nanti kalau kondisi kulitnya udah tenang yang udah tenang tidak tidak terasa perih tidak terasa kering gatal boleh coba ke rangkaian skinericize gitu oke nah ini Kak Damayani udah melengkapkan pertanyaannya serum mata itu selain di bawah mata bisa juga nggak dipakai buat di kelopak mata oke Kak Damayani untuk pakai eye cream atau primata itu cukup sampai ujung sini aja jadi nggak usah sampai masuk ke kelopakan mata karena bagian kelopak mata kita ini kan sensitif ya tipis dan sensitif jadi kalau kita pakai kelopakan mata suka terasa perih jadi lebih baik sampai ujung sini aja tulang lipis di bawah tulang alis ini aja cukup lalu bagaimana Pak Feb nanti kan kelopakan mata yang kendur ini apakah terawat terawat kan dengan cream kita sampai sini aja nanti dia lama-lama beresap sampai ke bagian lapisan kelopakan matanya oke lagi Kak aku kan mulai banyak kerutan agak dalam di dahi di pipi juga mulai ada di bawah mata juga tapi juga ada spot-spot gelap di wajah flat tapi spot-spot kecil nah lebih baik pakai ecolagen atau brilliance ini Kak Dhani galau ya ada dua permasalah perbuahan di kulit wajah pakainya seperti apa jangan dimix ya Kak Dhani jadi atasi satu persatu dulu kalau aku bilang disini atasi si kerutannya dulu karena kalau misalnya tekstur kulit atau si kulit wajahnya udah kencang nanti untuk mengatasi masalah binti gelapnya itu lebih cepat jadi intinya Kak Dhani pakai Novice Ecolagen dulu selama 12 minggu sampai habis maksudnya kan habisnya itu kan kurang lebih 12 minggu atau 3 bulan nanti kalau udah habis Kak Dhani ngerasain oh iya nih kerutan aku yang tadinya lebih dalam terlihatnya udah tersampakan baru boleh pindah ke brilliance jadi atasi satu persatu atasi kerutannya baru atasi si permasalahan bintik hitam jadi jangan dicampur ya kalau dicampur nanti kakak udah beli mahal mahal hasilnya gak terlihat di kulit wajah kawinnya juga gak sebanyak kita kalau beli set jadi lebih baik fokuskan satu persatu dulu gitu ya gak bisa dimix oke lanjut dengan Kak Vini Kak mau nanya dong kalau misal sebelumnya kita pakai no face set yang synergize terus besoknya ganti ke brilliance itu ada efek sampingnya gak Kak tidak ada kok Kak tidak ada efek sampingnya jadi teman-teman gak usah khawatir jika mau pernah lihat skincare yang sama-sama skincare teman-teman sebelumnya pakai produk klinik gitu ya memang itu harus diistirahatkan atau ditenangkan kulitnya dulu tapi kalau kita udah pakai rangkaian skincare oriflame gitu mau dari basic pindah ke performing atau performing pindah ke advanced performing seperti novice ini itu gak akan ada efeknya jadi boleh aja Kak Vini kalau coba rangkaian dari misalnya skinerjas mau pindah langsung ke brilliance itu langsung tetap lebih jendal waktu itu oke Kak Dany udah pas pakai echolagen siap Kak Dany jangan lupa ya before after jadi nanti kita bisa lihat nih perbedaan apa namanya kerutan yang sudah teratasi dengan echolagen kita Kak Dany fotonya dalam keadaan bare face gak make up habis cuci muka foto di apa namanya cahaya yang terang foto sampai ke 12 minggu nanti kita lihat perbedaannya pasti kelihatan kerutanya itu udah tidak tampak begitu saja gitu oke ke saat ini aku pakai novice true perfection tapi sekarang lagi ada jerawat kok mungkin karena lagi hamil jadi hormon ya betul jerawat itu bukan bukan karena tidak cocok si produknya tapi karena hormon kita masih lagi mau datang bulan lagi hide atau lagi apa namanya kabir gitu ya itu kan hormonal juga itu menyebabkan jerawat nah ini bukan karena bukan karena si true perfection nya karena hormonal si kehamilannya nah kalisa jadi untuk mengatasi masalah jerawatnya itu tambahin apa namanya lupa aku yang buat jerawat blemish care masya Allah blemish care dioleskan dioleskan di bagian jerawat yang nanti itu cepat terlihat untuk mengatasi jerawat jadi skener jasnya tetap lanjutkan dipakai masih nyambung nih kak ditanya dimix sama pure screen apa boleh boleh kan kalisa lagi ngerasain lagi jerawat kulit wajinya sementara kalisa lagi perawatan skener jadi memang tepat banget kalisa ganti bulu kompersisi novice supreme cleansing gelnya dengan pure skin karena kan kulitnya lagi jerawatan nanti kalau jerawatnya udah kering dan bekasnya aja baru kembali ke kompersi dari true perfection itu jadi boleh ya kak elisa ya pakai pure skin ini sama pertanyaan seperti siapa tadi yang bertanya jadi pokoknya intinya teman-teman semua yang udah menggunakan skincare oriflame mau berhenti ke skincare oriflame lainnya gak usah diistirahatkan lanjut pakai satu varian dari yang penting sesama keluaran oriflame ya kak betul banget ya jadi gak usah takut lanjut aja digunakan oke masih ada yang mau ditanyain ada lagi udah cukup jelas kak nah teman-teman ya semuanya yang tadi kita udah pelajari ini bisa kita rekomendasikan ke pria ya jadi teman-teman mungkin mau bikin testimoni juga teman-teman mau pakaiin ke suaminya boleh banget biar teman-teman pria bisa lihat oh bahwa perawatan kulit wajah bisa juga dilakukan untuk pria dan ini juga membantu mencerahkan kulit pria jadi kalau mau pakai bareng join sama suaminya boleh banget ya apalagi kan cowok biasanya cenderung lebih kusam kulit wajahnya ini tampak lebih jelas gitu teman-teman semua oke lagi yang mau ditanyakan udah cukup udah gak ada yang tanya kayaknya kak udah cukup jelas udah paham semua udah jelas aku akhiri aja untuk training hari ini terima kasih ke Sita teman-teman semuanya kak Kelly juga terima kasih yang sudah kontak ke Febri langsung jualan skincare Novage Brilliance ini harganya lagi promo hemat 30% terus juga pemakaiannya rutin setiap hari biar teman-teman mendapatkan hasil yang lebih optimal terima kasih semuanya sampai ketemu lagi di trading lainnya dadah